Kalau orang Indonesia ke Belanda pasti sudah tahu satu kata Gratis Selamat datang teman-teman semuanya Balik lagi ke konten kita yang paling asik Apa tuh konten yang paling asik? Sekarang kita bakal ngomongin Empat alasan utama kenapa lo harus belajar vokal di Belanda Mungkin karena kita ada di sini kali ya Satu, karena Belanda sekolahnya pakai bahasa Inggris Itu membantu banget Jadi ceritanya nih, gue dulu sama Dea angkatan bangkotan Setelah masuk sekolahnya Kalau kita belajar bahasa Jerman dulu atau bahasa Perancis atau bahasa Itali dulu Sampai lancar ngomong Udah kandung rambut putih Gak bisa nyanyi Gak akan diterima di konservatorium Manapun Kebetulan di Belanda Sehampir semua konservatoriumnya itu menggunakan bahasa Inggris Jadi semua lesson yang kalian dapatkan Dari teori, lesson teori, kompetitor, lesson nyanyi, drama, apapun itu History juga ya Menggunakan bahasa Belanda Eh, bahasa Inggris Bahkan sebenernya sih Kalau di kehidupan sehari-hari juga ya Banyak banget orang Belanda Yang masih lancar berbahasa Inggris Dari yang tua sampai yang muda Jadi bukan cuma kita akan berasa nyaman di sekolahnya Tapi kalian mau jalan-jalan kemana aja Keliling Belanda Mau nanya siapa Mau nanya janitor Mau nanya petugas-petugas restoran Siapapun Kalian mau ke kereta Bus, supir Mereka lancar bahasa Inggris Iya, betul Bisa berfungsi dengan baik Dan jangan takut Kalau orang Indonesia ke Belanda Pasti sudah tahu satu kata Wah, gila Paling penting itu Alasan kuliah di Belanda itu Karena kalau buat gue sih pribadi Banyak banget pilihannya Ada Zule, ada Utrecht, ada Rotterdam, ada Amsterdam Setiap kota di Belanda punya konservatorium Dan kalau kita bandingin School fee Konservatorium yang berbahasa Inggris Di seluruh dunia nih kita bandingin Belanda itu Itu hitungannya termasuk Low budget gak sih? Kalau kita compare ya Dengan Amrik ya Atau yang paling deket lah ya Yang baru keluar dari EU Brexit Kemarin UK Gila Bo Dari Aussie juga Itu sekitar 20 ribuan pounds ya Sekarang ya Dan Aussie juga Dollar juga makin tinggi Tapi kalau misalkan kita compare Iya Iya Tuition fee nya itu Berbesar-besar Lepat banget Walaupun Memang Kalau kita bandingkan dengan negara sekitar Belanda Belanda memang relatif School fee nya tinggi Tapi Belanda hanya Sekolah yang konservatorium nya full Bahasa Inggris Itu beda banget Karena Belanda lingkungannya International Bener Jadi Negara ini sangat open Dan Berada di Apit Di antara negara Jerman Itali Perancis Jadi kita bebas Meng-explore gak sih Iya Absorb Assorb semuanya Iya bener Dari culture Jerman bisa dapet Prancis bisa dapet Itali juga bisa dapet Iya Dan rata-rata ya Anak-anak sekolah disini tuh Yang dari SMA Dari SMP Mereka tuh udah belajar Bahasa Jerman Bahasa Perancis Ya Itali Ya mungkin gak semuanya sih Tapi paling gak Jerman sama Perancis Jadi kita Gimana ya Senangnya sih Jadinya ikut kekeluaran juga gak sih Jadi kita dapet ilmu Dari temen-temen kita juga Kebintangan temennya kebanyakan Jangan begitu banyak Lebih tapi cintanya juga ya Terus juga Temen-temen kita Di dalam satu konservatory itu Rata-rata Juga mahasiswa internasional Bener Jadi kita ketemu Banyak dari negara Misalkan Punggari Spanyol Ali juga ada Jepang Finland Iceland Kaya gitu-gitu Amre juga banyak Jadi bener-bener Kita ketemu Banyak macam Aneka Budaya Aneka budaya Dan aneka musikalitas Itu menarik banget Jadi Itu yang Membuat kita bisa belajar Banyak banget gak sih Dari kolega kita juga Temen-temen Kita jadi tau juga Misalnya Lagu Rusia Lagu Rusia Itu bener-bener kayak Apa sih Aduh no ID Itu dulu Apa ya Tapi disini Ketemu temen-temen Orang Rusia Oh kayak gitu Ternyata ya Bahasanya Oh ternyata ada Repertoor ini Ada Repertoor itu Nah Terakhir Gue bilang ini gak kalah penting Wah bener banget tuh Mau cari petek Ada Genggong Ada gak sih Ada Ada Daom singkong Ada Tante-tante yang Masak-masakan Indonesia Ada Ada Jadi Jadi men Di Belanda ini Menurut gue ya Gudangnya Makanan Indonesia Paling enak Paling bernicun Paling bergumbung Luar biasa Paling bersantem Beminyak Semuanya Dan juga mungkin Perbedaan yang paling Paling besar itu Masakan Indonesia itu Banyak Banyak Pilihannya banyak Mungkin kalau di negara lain Ada juga sih Ada Ada Atau besarnya aja Satu dua Tapi kalau di sini Kalian mau kamster Banyak banget Ke Den Haq Apalagi Den Haq Parah 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 banget Surganya makanan Indo Iya Dan gue tuh kaget banget loh Pertama kali dateng kesini Orang bilang Oh iya Saya mau makan nasi Sate 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 Bahkan ya Bipang Yang beken banget tuh Di Indo Babi panggang Bule-bule sini udah tahu Saya mau makan babi panggang Babi panggang Bukan babi panggang Babi panggang Babi goreng Jadi mereka udah banyak ketularan Budaya-budaya kita juga ternyata Dan orang sini pun suka makan makanan rice tuffel Makan makanan Indonesia Wow Itu faktor penting sih Iya Jadi kita gak Ya homesick sih pasti sih Cuman Supermarket Asia ini juga lengkap Dan jadi makanan itu bisa menjadi pelipur lara Bener Jadi Kalo lagi homesick ya Terobati sedikit lara Tentu Gak berasa Asik banget Gitu Oke Iya Oke guys Langit sudah senja Mari kita tutup konten kita hari ini Widi Kok gak lain sih Gak ya Jangan lupa subscribe Dan please comment Kalian mau tahu apa lagi Alasan-alasan kalian buat datang sini Ayo Oke Sampai jumpa Konten berikutnya Bye Halo teman-teman Selamat datang Kepada 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 Selamat datang Ya Sarah Undaman dari